Langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatar di tahun 1998, Robert berpindah ke tahun 1999, setahun setelah kasus Tenan dimulai. Rob terus mendalami dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh DuPont. Ia menemukan kata yang asing dalam dokumen yaitu PFOA dan mencari di internet mengenai PFOA. Namun tidak menemukan apapun. Rob mencoba menelpon Phil tapi tidak dijawab. Malam harinya Rob diundang di acara makan malam bersama perusahaan. Di sana ia bertemu dengan Phil dan langsung menanyakan tentang PFOA. Phil tidak memberitahu, malah memaki Rob. PFOA, apa yang itu berlaku? Tidak, kamu. Kesokan harinya Tom menegur Rob karena secara tidak langsung telah mempermalukan perusahaan. Selanjutnya Rob menuntut DuPont. Tak lama kemudian, ribuan dokumen dikirimkan DuPont kepada Rob dengan harapan Rob tidak akan menemukan apapun. Setelah siang malam menyelidiki dokumen, Rob menemukan kata PFOA yang disamakan dengan C8. Rob menemui seorang ahli kimia untuk menanyakan tentang PFOA C8. Sang ahli kimia menjelaskan jika PFOA sangat berbahaya dan jika meminum air yang terkontaminasi seperti menelan ban. Setelah penjelasan dari ahli kimia, Rob teringat dengan anak-anak Parkesburg dan menanyakan dampak lebih lanjut apabila menghonsumsi PFOA. Ia menjelaskan jika PFOA dapat mengeraskan gigi dan membuat gigi menjadi hitam. Setahun kemudian, Rob masih mendalami dokumen-dokumen DuPont. Ia menemukan beberapa penemuan baru. Dulu saat Perang Dunia Kedua, PFOA, digunakan untuk melapisi tank. Setelah perang berakhir, PFOA digunakan untuk melapisi teflon milik DuPont supaya sulit ditembus. Debu beracun hasil PFOA dibuang ke udara dan endapannya dibuang ke sungai. DuPont telah melakukan tes pengaruh PFOA terhadap hewan dan karyawannya. Studi menunjukkan bahwa PFOA menyebabkan kanker pada hewan, manusia, dan cacat lahir pada bayi dari wanita yang bekerja di sana. Pekerja wanita DuPont yang hamil melahirkan anak dengan satu lubang hidung dan mata yang tidak normal. Setelah mengetahui hal tersebut, DuPont memecat seluruh pekerja wanita tanpa memberitahu alasannya. Rob memberitahu hasil temuan ini kepada Tenan dan meminta Tenan untuk meninggalkan rumahnya yang sudah terkontaminasi PFOA. Namun semua sudah terlambat karena Tenan dan istrinya sudah difonis kanker. Malam harinya, Rob menuliskan surat kepada IPA atau Lembaga Lingkungan Hidup tentang bahaya PFOA. Seminggu kemudian, IPA mengadakan sidang dengar publik dan memberikan kesempatan kepada Rob untuk menjelaskan semua penemuannya. Keesokan harinya, warga setempat menerima surat yang berisi bahwa kandungan PFOA C8 telah ditemukan di saluran air mereka. DuPont mengklaim bahwa kandungan ini tidak berbahaya. Setahun kemudian, Rob dan tim pengacara menemui mantan pekerja DuPont untuk mengetahui dampak racun terhadap kehidupannya. Setelah mendengar mereka, Rob kesal karena DuPont tidak hanya meracuni mereka, akan tetapi juga menipu mereka. Saat di kantor, Rob mempresentasikan hasil temuannya kepada rekan kerjanya. Ada penolakan pada pertemuan dengan rekan kerja di firma hukum yang berpikir ini akan merusak reputasi firma. Tom marah serta menegur mereka dengan alasan bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kasus dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Setahun kemudian diadakanlah persidangan antara DuPont dengan pengugat yaitu Rob. DuPont mengklaim jika kandungan C8 di saluran air aman untuk dikonsumsi. Meskipun begitu, masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan DuPont. Rob bersama kawannya optimis jika ia akan memenangkan kasus ini di pengadilan. Dua tahun berselang, Robert dipertemukan dengan CEO DuPont untuk mempresentasikan penemuannya. Di sana Rob menjelaskan dampak kesehatan yang diakibatkan dari pembuatan Teflon oleh DuPont. Setelah pertemuan berakhir, Rob mengalami tremor pada tangannya dan ketakutan saat meninggalkan tempat. Dupont terbukti bersalah dan IPA memberikan denda sebesar 16,5 juta dolar kepada DuPont. Secara hukum, DuPont diwajibkan melakukan pemantauan medis terhadap masyarakat. Jika penelitian membuktikan PFOOA dapat menyebabkan penyakit maka DuPont harus membayar semua biaya perawatan. IPA juga meminta DuPont untuk membersihkan kandungan PFOOA dalam saluran air. Untuk mendapatkan data itu, DuPont memberitahu penduduk setempat bahwa mereka bisa mendapatkan uang penyelesaian setelah mendonorkan darah. Setiap penduduk yang bersedia akan diberikan 400 dolar atau sekitar 6 juta rupiah per orang. Tak disangka penduduk yang melakukan tes darah mencapai hampir 70 ribu orang pada penelitian itu. Jumlah studi epidemiologi terbesar dalam sejarah pada saat itu. Tahun demi tahun berlalu, namun belum ada hasil dari penelitian. Wilbur Tennant telah meninggal, sementara Rob mendapatkan banyak tekanan. Mulai dari istri, pemotongan gaji, sampai masyarakat karena tidak terjadi apa-apa setelah tes darah. Karena terlalu banyak tekanan dan depresi, Rob pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. 7 tahun sejak tes darah, Rob yang sedang berada di kantor dihubungi oleh peneliti. Peneliti memberikan hasil tes darah masyarakat yang terkena dampak PFOA. Hasilnya, PFOA menyebabkan 6 penyakit serius, mulai dari kolesterol tinggi hingga kanker. Berpindah ke tahun 2015, diadakanlah putusan persidangan. Dalam persidangan, DuPont dinyatakan bersalah dan harus membayar biaya perawatan masyarakat sebanyak 670 juta dolar. Atas kerja kerasnya, Rob mendapat penghargaan sebanyak 20 juta dolar. Zat PFOA diakini berada di dalam darah hampir seluruh makhluk hidup di bumi, termasuk 99 persen manusia. Tamat! Jadi, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton!